Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Om Beri Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso ingin skuad Bajo Lejo menang secara terhormat Atas Arima FC dengan tidak melakukan cara-cara yang kotor Persebaya Surabaya tentunya punya harapan besar Ketika menghadapi tamu terbaru mereka Arima FC pada pekan ke-32 Liga 1 2019 Bukan tanpa alasan Persebaya terus menunjukkan tren positif pada Liga 1 2019 Dengan meraih hasil cukup bagus pada 6 laga terakhir Ya, Persebaya tercatat meraih 4 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang Sedangkan Arima FC meraih hasil kurang sempurna Arima FC kalah 1-5 dari PSIS Semarang Sebelum laga melawan Persebaya Surabaya Alhasil, tim beralih Singo Edan tersebut saat ini menempati peringkat ke-10 kelasmen Sementara Liga 1 2019 dengan 43 poin Di sisi lain, Persebaya mampu menembus 5 besar kelasmen Sementara Liga 1 2019 dengan nilai 45 Lawan Arima FC akan menjadi momen emosional untuk pelatih Persebaya Persebaya Haji Santoso Namun, Haji Santoso menegaskan sikap profesional dan menyebut dirinya kini milik Persebaya Surabaya Sosok Haji Santoso sendiri memang memiliki catatan panjang bersama Arima FC Haji Santoso pernah melatih tim beralih Singo Edan pada musim 2017 Meski belum mempersembahkan gelar apapun Persebaya Surabaya pernah bertemu Arima FC pada putaran pertama Liga 1 2019 Saat itu mereka kalah dengan skor 0-4 Meski demikian, Haji Santoso tidak ingin terlalu berpatokan pada pertemuan pertama Dan siap meraih hasil sempurna atas Arima FC Saya menginginkan Persebaya menang, menang dengan cara terhormat Kata Haji Santoso Artinya, kami tidak menggunakan hal-hal yang kotor atau tidak sportif Saya ingin tim saya main bagus, main sportif dan menang Ucap Haji Santoso Berita selanjutnya adalah 10 tim Liga 1 2019 sudah selamat dari jerat degradasi Bali United telah dipastikan menjadi juara Liga 1 2019 Akan tetapi perebutan runner-up masih sengit Memasuki pekan ke-32 Ada 10 tim yang telah aman dari jerat degradasi Yang termasuk sang juara Bali United 10 tim tersebut ialah peringkat pertama hingga 10 kelas men Berdasarkan kelas men sementara perabos 11 Desember 2019 10 besar tim berturut-turut ialah Bali United Borneo FC Persipura Madura United Persebaya Persip Bandung PSS Sleman Bayangkara FC Dan PSM Makassar Serta Arema FC Arema FC yang menempati peringkat ke-10 kelas men Tidak bisa terkejar oleh perseru Badak Lampung di posisi ke-16 kelas men Arema saat ini memiliki 43 poin Meski perseru Badak Lampung menang dalam 3 laga sisa Mereka akan hanya mengemas 42 poin Dengan kata lain Arema tidak bisa lagi terkejar oleh tim yang berada di zona degradasi Tim yang berada di peringkat ke-16, 17, dan 18 Di kelas men akhir akan terdegradasi dari Liga 1 Saat ini masih ada 8 tim yang masih berpeluang untuk degradasi Yakni tim di peringkat ke-11 hingga 18 Tim-tim tersebut ialah PSIS Semarang Barito Putra Persela Lamongan Persija Jakarta Tira Persikabu Perseru Badak Lampung Semen Padang Dan Kalteng Putra PSIS Semarang yang berada di posisi 11 Dengan 40 poin Masih bisa terkejar oleh perseru Badak Lampung Yang berada di posisi 16 dengan 33 poin PSIS dan perseru Badak Lampung masih menyisakan 3 laga Kalteng Putra berada di posisi paling berbahaya untuk degradasi paling awal Pasalnya saat ini Kalteng Putra berada di posisi juru kunci dengan 30 poin Kalteng Putra akan melawan Persipura pada Kamis 12 Desember 2019 Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Apabila Kalteng Putra kalah dari Persipura Maka mereka hanya mengemas 30 poin dengan sisa 2 pertandingan Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih